Assalamualaikum, halo teman-teman Yang belum paham cara membuat nama Facebook dengan karakter unik atau unik timbul Disini saya akan perjelas lagi supaya kalian lebih paham Let's go Oke jadi seperti penjelasan kemarin Lojin akun Facebook kalian menggunakan browser Google Chrome Kemudian ke pengaturan atau klik aja menu garis 3 pojok atas Scroll ke bawah Klik pengaturan Lalu klik aja di pusat akun Pusat akun sudah tersedia tinggal klik profil Klik disini Lalu buka aja nama Dan syaratnya disini nama Facebook harus masih bisa diubah atau diganti namanya Sekarang saya contohkan untuk karakter yang ringan Seperti centang hijau atau sejenisnya Untuk kolom nama depan isi aja nama kalian Kemudian nama belakang bisa ditaruh di nama tengah atau langsung ke nama belakang Lalu tinggal tambahkan aja karakter emoji-nya Lalu tes dulu tinjau perubahan Untuk mengecek apakah nama kalian disetujui Nah jika keperatinjau nama berarti valid Bisa diteruskan untuk menggunakan scriptnya Oke sekarang kita coba untuk karakter yang lebih rumit Jadi contoh disini saya sudah siapkan untuk susunan atau rangkaian karakternya Nah ini contoh rangkaian karakter kita akan coba untuk memasukkannya Disini ada 5 baris Bisa kalian kelompokkan menjadi 3, 2 atau tidak perlu dikelompokkan Contoh disini saya akan bagi menjadi 3 Jadi yang 2 baris atas sebagai nama depan Kemudian baris 3 saya gunakan untuk nama tengah Dan sisanya untuk nama belakang Selanjutnya supaya rangkaian itu valid Salah satu kolom kalian harus sisipkan font yang valid Disini saya menggunakan font tag full width Minimal 2 huruf Font tag lain yang bisa digunakan selain full width Bisa menggunakan font jepang, font arab, india, dan lain-lain Yang penting satu jenis huruf negara Nah kalau yang font ini seperti font cincin Cukup menggunakan satu font ini saja Kemudian sebelum ke scriptnya Kita cek dulu karakter yang kita pilih dan rangkaian ini valid atau tidak Untuk cara mengeceknya Disini kalian salin dulu untuk rangkaian kolom nama depan Masukkan di kolom nama depan Kemudian nama tengah Ya salin Lalu masukkan di kolom nama tengah Yang terakhir salin nama belakang Masukkan di kolom nama belakang Lalu tes dulu Klik tinjau perubahan Nah disini invalid ya tidak diterima Jika keterangannya seperti ini Yang invalid adalah kata sisipannya Jadi nama tidak sesuai standar nama orang Kita langsung cek aja di tag font sisipannya Tag sisipannya GAK Namun ditolak Untuk mengakalinya ubah salah satu huruf Semisal menjadi bubble tag Atau hapus aja salah satu hurufnya Disini saya hapus Coba kita cek Dan saya hapus K nya disini valid Jadi disini harus tepat ya pemilihan kata dan karakternya Contoh lagi jika ada karakter yang tidak diterima di kolom lain Semisal saya masukkan karakter angka 2 di kolom tengah Nah seperti ini ya tidak diterima Oke paham ya teman-teman Kemudian jika sudah di cek dan rangkaian karakternya valid Langsung aja kita teruskan ke skripnya Namun kita ubah dulu ya rangkaiannya tadi Karena yang pertama ditolak Ya GAK tadi ditolak Hapus aja K nya Jadi seperti ini Jika sudah buka skripnya Nah ini ya skripnya Kalian tinggal klik aja salin semua Kalau belum tersalin Kalian tekan lagi Lalu klik salin Kita edit dulu ya skripnya Bisa menggunakan catatan Ya tempelkan disini Lalu scroll ke paling atas Nah tinggal masukkan aja rangkaiannya tadi Sesuai dengan posisi atau penempatannya Oke ya ini tadi ya rangkaiannya Salin dulu semuanya Lalu buka skripnya Nah kalian masukkan di full name Kalian hapus dulu tag isi nama lengkap Lalu ganti dengan rangkaian nama tadi Jika sudah ke bawahnya Pertama first name yaitu nama depan Kalian hapus tag isi nama depan Dan kalian ganti dengan nama depan Yang sudah ditentukan tadi Ya tinggal masukkan aja Di antara dua tanda petai ini ya teman-teman Selanjutnya middle name atau nama tengah Ya salin nama tengah yang sudah ditentukan tadi Tinggal masukkan di skrip middle name atau nama tengah Yang terakhir last name atau nama belakang Ya kalian salin nama belakang yang sudah ditentukan tadi Dan masukkan di skrip last name atau nama belakang Oke sudah selesai Tinggal salin aja semua skripnya ini Jika sudah kembali buka facebook yang ada di browser chrome tadi Lalu ke kolom url atau adres bar atas Kalian tulis dulu seperti ini Java script titik 2 Ya jangan sampai salah Lalu tempelkan skripnya Tidak perlu menggunakan spasi Jika sudah tinggal tab ok Atau buka Dan disini klik ok Kemudian kita cek aja Tab kembali Nah berhasil ya Nama sudah otomatis keubah Menjadi nama karakter unik yang sudah disiapkan tadi Jika belum keubah Kalian bisa refresh aja halamannya Coba kita cek langsung aja Di aplikasi facebook Bisa menggunakan led ataupun yang facebook ori Oke mantap ya teman-teman Nama facebook unik timbul warna-warni Jika nanti hasilnya mungkin tidak rapi Tidak sesuai seperti rangkaian Kalian bisa atur lagi susunannya Pemilihan fontnya Jumlah karakternya dan penempatannya Jadi sebelum diterapkan di akun utama Kalian bisa tes dulu di akun yang lainnya Supaya hasilnya memuaskan Oke kurang lebihnya Seperti itu ya teman-teman Jika masih kesulitan Silahkan langsung tanyakan di kolom komentar Atau bisa DM aja ke instagram Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya